Fakta baru, tragedi aborsi berujung maut di Kepahiang. Ternyata tersangka DE, Kepala Apotek di RSUD Kepahiang. Kasus aborsi di Kepahiang yang menyebabkan perempuan muda, warga curup Kabupaten Rejang Lebong, berinisial AA, 22 tahun, meninggal dunia, masih terus diusut. Polisi mengamankan tiga orang tersangka, mulai dari pacar korban, perantara, sampai tenaga kesehatan yang menyediakan obat. Tenaga kesehatan yang terseret kasus ini adalah seorang pegawai di RSUD Kepahiang, yaitu tersangka DE, 36 tahun, warga Kabupaten Kepahiang, yang merupakan Kepala Ruangan Apotek di RSUD Kepahiang. Tribun Bungkul.com mendatangi RSUD Kepahiang untuk mengetahui tentang DE. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, Dr. Feby Nursanda, menanggapi persoalan kasus aborsi yang menyeret seorang pegawainya ini. Dia ini memang pegawai di rumah sakit sebagai Kepala Ruangan Apotek, kata Feby Nursanda saat ditemui Tribun Bungkul.com Sabtu, 9 April 2022. Dia menambahkan untuk status saat ini dari pegawai tersebut sudah dinonaktifkan sebagai Kepala Ruangan Apotek di rumah sakit. Feby menjelaskan terkait kasus yang menimpa pegawainya ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sakit ini seperti apa, Bu? Dengan adanya, sudah ditetapkan tersangka nih, Bu, si DE itu, kebijakan dari rumah sakit seperti apa nanti, Bu? Kebijakan terhadap DE-nya? Saya kira itu diserahkan kepada proses hukum ya. Jadi karena kami juga tidak bisa mencampuri proses hukum, sebagai institusi pemerintah kami menghormati Supremasi Hukum, jadi kami diserahkan kepada pihak embernya. Untuk status kepegawainya di rumah sakit, itu masih kepala ruangan kan? Kemarin katakan, Pak. Jadi sudah tidak bisa diganti kapan saja. Jadi karena ini tugas ya, pasti kami akan langsung menggantikan dengan teman yang lain. Oh, seperti itu. Bu, ini kan kalau dilihat kan, Ibu tidak mengetahui nih kejadiannya kan, Bu? Ya. Tidak mengetahui. Nah, berarti di sini nanti ke depannya kita lebih protect ya istilahnya. Istilahnya lebih selektif. Pemangkatan terhadap peneluaran resep resep. Si resepnya. Oh, misalnya. Karena itu kan sebenarnya judulnya pemalsuan resep ya. Iya, kok. Semua resep harusnya kan dikeluarkan oleh dokter. Dokter. Dokter spesialis atau dokter Kiki. Kalau beliau mengeluarkan kopi resep, itu harus ada dasarnya. Tapi dia mengeluarkan kopi resep tanpa ada dasar. Itu menurut saya itu bentuk kesalahan yang disengaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.